Informasi tersebut sedang kami dalami. Sejumlah saksi telah diperiksa terkait penyebab kecelakaan bus yang masuk ke curang hingga ke dasar sungai di kawasan wisata Guji, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada minggu 7 Mei 2023. Banyak yang menyebut jika bus tersebut melaju sendiri setelah rem tangan dimainkan oleh anak-anak. Namun kabar itu dibantah oleh pihak kepolisian. Kabupaten Tegal AKBP Muhammad Sajarot Yakun menuturkan pihaknya masih memeriksa saksi-saksi termasuk saksi kunci. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan bus itu yang membantah isu ada anak kecil yang menarik rem tangan. Matahan ini berdasarkan keterangan para saksi yang saat itu berada di dalam bus. Tanya anak-anak dari pengakuan saksi tak ada orang dewasa yang mencoba memainkan rem tangan. Sajarot mengatakan pihaknya sudah mengamankan sopir dan kernet bus terkait kecelakaan ini. Menurutnya saat kejadian, sopir dan kernet tidak ada di dalam bus. Mereka justru ada di sekitar parkiran dan meninggalkan bus dalam kondisi menyala. Sajarot mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan intensif demi mendalami penyebab hal tersebut. Sajarot mengungkapkan pihaknya Sajarot mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan intensif demi mendalami penyebab hal tersebut. Sajarot mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan intensif demi mendalami penyebab hal tersebut. Sajarot mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan intensif demi mendalami penyebab hal tersebut. Sajarot mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan intensif demi mendalami penyebab hal tersebut. Sajarot mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan intensif demi mendalami penyebab hal tersebut.